Hai apa dia udah protes tuh dari tadi taruh di sini udah gitu didemin nangis terus begini tuh 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 dia tuh kayak gitu tuh nggak betah kalau ditinggal sendiri ya ah iya ganti kasur ganti tuan ganti spray gara-gara kamu tuh kena pipis kena pop semuanya disitu iya monen 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 mumpung weekend dan mumpung bapaknya lagi libur jadinya mama ke beres-beres dan tadi itu udah ngevacum udah ngelap semuanya ngegosek kamar mandi sekarang waktunya ngepel mau buang anaknya lagi tidur juga ya kita beres semuanya nah ini itu botol-botolnya Ayla tuh botolnya Ayla itu enggak bener-bener enggak satu brand doang dan beberapa jenis dari bentuk ininya tuh lihat deh ini tuh bentuknya yang kayak gini terus yang ini kayak gini Aduh anaknya bangun tuh baru sebentar Ayla ngomong aja hasil harus gendong kemana-mana ya enggak ya Mami gendong kemana-mana ini ini mau berberes disuruh gendong terus iya nak udah gitu aja aduh 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 ini jari itu yang paling dia demen ini tuh sebenarnya buat abawahan kebaya gitu tapi karena enggak punya jarit warna gendong jadinya pakai yang ini aja aduh oba banget akhirnya pakai-pakaian kan tuh ini tuh jari apa sih namanya sebenarnya itu batik tulis sayang juga ya buat ngegendong tetap apalah daya dia mau yang ini yang kangguru kangguru gitu yang ditaruh di depan gitu dia enggak mau ini udah pening betah gendongan ini ada tuh gitu gue beliin eh murah-murah ya kita lanjut perbotolan dan ini itu yang biasa Ella pakai juga ini Tommy tip tuh yang ini tuh biasa ini gua pakai buat traveling keluar-keluar rumah atau pakai yang hegeny tuh ini sekarang ditaruh di sini digantungin gini aja ini ada dokter Brown ada ini buah pompa spekta nah ini ada hegen nah hegen ini tuh yang paling banget sering gua pakai buat traveling karena ini tuh aman bahannya buat air panas gitu dan itu bahannya biasanya buat dipakai di pakai medical-medical gitu kesehatan gitu alat-alat kesehatan jadi kalau misalkan kita cuci pakai air panas juga sering-sering ini enggak masalah ya hahaha tuh iyalah bentar bentar Mami ini Mami beres-beres dulu di udah nggak bisa nih tadi dicoba pakai ini dia mau biasanya juga mau karena ini masih kegedean buat Ayla yang bibirnya kecil nah ini juga punya beberapa brand dari damiknya dia apa namanya pengen dia ini yang paling sering dipakai ini jangan dipakai karena masih kegedean juga hari ini tuh yang masih pas banget ada satu lagi yang dari rumah sakit enggak kecuali dia ini ini yang paling sering dipakai sama Ayla karena masih kecil gitu kan tuh ini kecil banget biar pakainya terus benar-benar kayak puting gitu tuh sama ini ini lebih kecil gua nggak tahu ini brand dari mana ini tuh gua dapat dari rumah sakit ada dua mulai ngantuk saudara-saudara biasanya kau taruh di mana kasur aja dia bisa tidur tapi karena gua banyak kerjaan hari ini jadinya ya gua gendong biar semuanya cepat kelar dan gua udah lapar banget ini pengen makan laki gue lagi ngeri matapun buat kerjaan karena di belahan negara dan lebah belahan dunia yang lain kan masih belum libur jadi kadang-kadangnya masih kerja gitu dong karena disini kan Jumat Sabtu hahaha jadinya ya udahlah terima aja ya tuh dia sih gua ngomong berisik gitu sih oke oke aja sih Ayla enggak bodoh enggak usik gitu maksudnya ini ngantuk-ngantuk aja kudur gue sebenarnya kurang bisa pakai jari kayak gini makanya ini tuh kepalanya masih dipegangin gua belum ahli tuh yang ditaruh di ketek gitu aja modelnya jadinya masih begini deh masih gua sanggah pakai tangan belum profesional ini baru gua hari gua cobain pakai jari hari kita lihat dia disini tahan berapa lama ya semoga agak lama jadinya emak bisa lebih rahsih umpun punya waktu jadi nyiapin bumbu-bumbu kalau buat masak ini tuh ada bawang putih gua potong-potong terus nanti gua bekuin terus ini gitu jadi kalau misalkan setiap mau pakai itu tinggal di ambil satu gitu-gitu jadi potong agus gitu Hai maka gini ini tuh wanginya tuh strong banget jadi kalau di sini tuh ada yang jual bawang putih yang udah dikupasin gini harganya tuh aja beda sama yang belum dikupas jadi lebih efisien lebih gampang mendingan beli yang udah dikupas tapi kalau misalkan bawang putih eh maksudnya gini ini tuh cuman ada bawang putih doang bawang merahnya enggak ada harus dikupas dulu terus ini tuh satu kotak kayak gini harganya dua dirham ini sekitar 8.000 orang tuh sebanyak ini ini tuh beratnya sekitar 915 kurang daripada sekilo lumayan mahal eh dan ini tuh lagi kecil-kecil dia bawangnya biasanya ada yang agak gede lagi nggak begitu musim kayaknya deh nah kalau kalau terus tinggal dimasukin sini deh tuh ini tuh tempatnya yang buat bikin es batu tapi yang silikon gitu jadi lebih lebih gampang buat di lepasnya dari tempatnya hai 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 Laki gue tuh suka begitu Suka bikin orang kaget Teman kik gue ini sekarang membantuin gantiin spray semuanya Jadi dia juga harus ikutkan beberes bukan berbong Ya kan Indy? Ya Dan Ayla Ayla nya masih bobok Ya Allah semoga ini betah ya naknya disitu nak Jadi emang kalo misalkan weekend begini Gue tuh harus beberes sama nyiapin semuanya Jadi kalo apa sih namanya pas weekdays Gue gak kelibetan beberes ataupun masak gitu Soalnya Ayla kan agak ribet nih sekarang nih maunya nempel terus Jadinya tuh begini deh disiasatin terus Bukannya gue gak mau pake mbak part time gitu disini Apa sih namanya? Banyak sih part time kayak gitu Tapi bagi gue gue belum butuh Gue jarang banget pake part time Dan kalo selama disini Tinggal udah 4 tahun Itu gue berapa kali ya? Dua kali pake part time Selama 4 tahun Bukannya gak mau Tapi bagi gue beberes rumah itu Kayak olahraga Gue kan sekarang jarang banget olahraga Jadinya yaudah Exercise lah buat gue Kalo enggak nanti ya ini lemak-lemak mana-mana Enggak sih Lemaknya tuh banyak emang ya tetep ya Tapi setidaknya gerak ngeluarin keringet gitu Sekarang tuh lagi panas banget nih Dubai Gue gak kuat panasnya Kalo misalkan jalan-jalan keluar Kasian juga buat Ayla kan? Ya kan? Gue orang yang males Buat olahraga jadi mendingan beberes aja Kalo beberes kan diharuskan Diwajibkan Kalo enggak gue yang beberes Apalagi Ya kan? Dan untungnya laki gue bukan tipikal yang Demen protes gitu Jadinya ya rumah Berantakan pas hari weekdays Juga gak masalah Gitu Jadi kalo misalkan pas weekdaysnya itu Pas hari kerja Itu paling gue cuman Ngevakum Terus ngepel Terus kalo yang lain-lain Enggak begitu gitu Maksudnya yang lain-lain itu Kayak beberes di toilet Ngegoset Atau ngebersihin debu-debu Yang kayak gitu-gitu Enggak Weekend doang Begitu dah Ya Nah ini jadinya begini Ini bawang putih Bawang merah Terus gue kasih minyak Ini Virgin Extra Inian Gue pakein dikit-dikit Tuh Jadi biar Buat ngikat gitu Pas lagi di Inian Di frozen Tuh Gini dikit-dikit aja Ini bisa pake minyak yang lainnya juga ya Enggak harus minyak Olive oil kayak gini Jadi nanti kalo pas dimasak Itu gak usah pake minyak lagi Udah begini Tinggal kita bekuin deh Masukin kulkas Good job daddy Udah mulai ngantep dia Selain bumbu Gue bikin stop Ini tuh Ayam ungkap Ayam goreng Terus Sama Ini Bikin rendang Ini masih on Tinggal nunggu Nah sekarang mau buat tempe goreng Sama Tahu goreng Jadi gue ungkap gitu Jadi kalo misalkan mau makan Tinggal dimasukin air fryer Nah ini bumbunya Ini tuh Bawang putih Tadi gue blender Terus ini Apa namanya Pencur Eh pencur Selain nada tuh Apa namanya Gue lupa Mudadak Lupa Bukan nada Apa yang namanya ya Aduh tiba-tiba lupa ngeblank gitu Terus ditambahin garam Terus ditambahin garam Terus ditambahin garam Ini tuh Bisa buat seminggu gitu Jadi kalo misalkan lapar itu tinggal di paken air fryer Karena ibu menyusui itu cepat lapar Ya kan ibu-ibu Taman dasar marok aja sih Taman dasar marok aja sih Taman dasar marok aja sih Ini tuh agak tebal biar enak Terlalu kering juga gak enak Sakit di lidah tadi ya Maksudnya Apa sih namanya Terlalu kecil gak enak Aduh apa sih ngomongnya Nah ini tahu Jadi kalo misalkan tahu itu Gue bagi dua dulu Jadi gak terlalu tebal ya Sampai paspun Sah meno 欸 Sampai paspun Masps-sampai 5,000 ml Dan Gondol ini kan susah dikocok jadi pas ngocoknya itu gue tutup ininya nah ini sekarang gue mau ngocoknya itu agak susah emang jadi gue pasang tutupnya terus beginiin deh tuh jadi enak semuanya dan enggak hancur udah deh jadi nanti kalau misalkan mau makan tinggal ambil karena tadi di press cooknya pakai nutricook ini airnya itu banyak banget terus nanti gue pindahin ke sini biar bikin sap gitu kan airnya terus ditambahin kelapa sangrai ini tambahin kelapa sangrai nah ini mateng juga tuh ini rendangnya itu kayak rendang yang dipadang-padang gitu sedap banget makanya itu banget ini pakai kelapa sangrai dan ini sisa kuahnya tadi bekas rendang ini itu bisa di frozen in buat gulet tuh lihat deh yang ditambahin daging ataupun ayam kan itu jadinya sedap yam mari kita coba pas sesuai dengan yang gue malap ya udah terima kasih semuanya yang udah ngikutin jangan lupa di like comment dan subscribe bye see you tomorrow bye thank you bye Terima kasih.